Kami selaku penasihat hukum, pihak Pernalta telah menjembatani kesalahpahaman dengan rekan kami, advokat dari kantor SBSU dan tim Laufim atas konten tutu jadi pengacara dan selanjutnya kepada pihak Pernalta untuk menyampaikan permohonan maafnya. Halo semuanya, saya Fernando Altamirano, pemilih akun Youtube atau kreator dari Youtube channel Pernalta sehubungan dengan salah satu konten saya yang berjudul Tutu Jadi Pengacara yang diposting pada tanggal 24 Mei 2022 bahwa perlu saya tegaskan, saya tidak punya niat untuk menjelekkan atau mendeskreditkan profesi pengacara dan konten tersebut saya buat hanya untuk hiburan dan kalau ada pihak lain atau khususnya pengacara yang merasa tersinggung atas beredarnya konten tersebut maka pada kesempatan ini, saya Fernando Altamirano memohon maaf sebesar-besarnya dan konten itu jadi pengacara telah saya hapus atau takedown dari semua akun media sosial saya dan apabila masih ada yang memposting, share atau re-upload konten tersebut maka itu di luar tanggung jawab saya dan demikianlah pernyataan ini saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya selanjutnya kepada rekan kami, advokat dari kantor SBS UN Tim Laufim dipersilakan untuk memberikan tanggapannya oke baik, terima kasih kami pengacara yang telah memberikan somasi atau teguran hukum kepada Fernando Altamirano yang juga sebagai pemilik konten kreator Fernalta yang dengan membuat judul Tutu Jadi Pengacara kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Fernando Altamirano yang telah menunjukkan etikat baiknya dan mengundang kami datang ke kota Pekanbaru ini untuk mendengar secara langsung dan juga penjelasannya sehingga kami menerima perminta maafan yang dilakukan atau yang disampaikan Saudara Fernando Altamirano kami juga telah mendengarkan penjelasan yang disampaikan pihak Fernalta tentang video Tutu Jadi Pengacara kami merasa puas atas penjelasan tersebut dan sudah tidak ada lagi kesalahpahaman antara Fernalta dengan pengacara jadi untuk rekan-rekan pengacara yang lain terimalah permintaan maafan dari adik kita ini karena dia memang untuk membuat video ini hanya sebagai hiburan bukan tidak ada lagi pilihan yang lain dengan maksud tidak merugikan pihak kita sebagai profesi apokat sehingga permasalahan ini kesalahpahaman ini saya anggap telah selesai dan apabila ada pihak yang lain meriport ini serta mendaur ulang video tersebut maka itu tidak ada lagi hubungannya dan sangkut potnya dengan pihak Fernalta terima kasih dari kami dari kantor hukum SPSU